Intro Ponsel atau telepon seluler menjadi gadget yang paling banyak digandruni oleh masyarakat di seluruh dunia Sejak pertama kali kemunculannya, beberapa dekade silam, jumlah pengguna ponsel terus meningkat Fitur yang dibenamkan dalam ponsel pun terus mengalami perkembangan Jika dahulu, ponsel hanya difungsikan untuk telepon dan SMS saja Namun sekarang, kegunaan ponsel sudah berkembang lebih jauh lagi Dengan fitur-fitur yang terus mengalami perkembangan ini hingga akhirnya memunculkan smartphone atau telepon pintar Saat ini, ponsel mulai menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang Aneka produk pun membanjiri pasaran Sebagian laku keras dan terkenal Sebagian lainnya hanya mendapat penjualan sekedarnya saja Sementara yang lain malah jebok alias tak laku Keadilan ponsel memberikan revolusi di dunia komunikasi Jika sebelumnya, komunikasi jarak jauh hanya dilakukan melalui telepon rumah yang tidak bisa dibawa kemana-mana Namun keadilan ponsel telah merubah semuanya Dengan ponsel, orang bisa berkomunikasi dengan siapapun Kapan pun dan dimanapun secara mobile Nah, sahabat jadulers Kali ini total jadul akan membahas handphone jadul dengan angka penjualan terlaris sepanjang masa Dengan tampilan dan desain yang stylish, rasanya wajar ya jika ponsel ini laris manis di pasaran Selain itu, ponsel ini dipasarkan sebagai ponsel eksklusif Ponsel ini dirilis pada tahun 2004, tentunya dengan fitur yang sederhana Namun ponsel ini sudah dibenamkan kamera dengan resolusi di level VGA Motorola RAZR V3 ini mencatatkan angka penjualan secara global sebanyak lebih dari 130 juta unit Nokia 2600 adalah salah satu produk ponsel Nokia dengan desain klasik yang sederhana Meskipun telah memiliki layar berwarna, namun tidak banyak fitur yang ditampilkan pada ponsel Nokia 2600 ini Tidak ada fitur kamera, tidak ada pula fitur pendukung akses ke jaringan internet seperti GPRS dan 8G Namun untuk fitur hiburan, Nokia 2600 ini telah memenamkan radio FM Nokia 2600 ini berhasil mencatatkan angka penjualan secara global sebanyak 130 juta unit Samsung E1100 Samsung E1100 Jika dibandingkan dengan ponsel Samsung yang beredar saat ini, dari sisi teknologi tentu jauh tertinggal Namun dari sisi angka penjualannya, Samsung E1100 ini menjadi yang paling laris di antara deretan ponsel Samsung lainnya Ponsel ini dirilis pada tahun 2009, di mana konsumen mulai mencari future phone kedua selain smartphone yang digunakan sebagai perangkat utama Ponsel ini sejatinya tak memiliki keistimewaan pada sisi fitur Tak ada kamera maupun koneksi nirkabel, namun ponsel ini juga punya baterai yang sangat awet Bahkan bisa bertahan kurang lebih 2 minggu dalam 1 kali pengisian Samsung E1100 mencatatkan angka penjualan secara global sebanyak lebih dari 150 juta unit Nokia menambahkan koleksi ponsel layar sentuhnya dengan menghadirkan Nokia 5230 Ponsel yang dilabeli sebagai ponsel musik ini sudah dilengkapi dengan kamera 2MP RAM sebesar 128MB serta slot microSD Nokia 5230 dirilis pada tahun 2009 dengan menggunakan sistem operasi Symbian Nokia 5230 ini mencatatkan angka penjualan secara global sebanyak lebih dari 150 juta unit Nokia 6600 adalah produk telpon cerdas berbasis Symbian yang dirilis oleh perusahaan ponsel Nokia Ponsel ini menjadi begitu diminati di kalangan remaja pada awal tahun 2000an Ponsel ini juga sudah dibekali dengan kamera beresolusi VGA, memori internal 6MB dan dukungan MMC berkapasitas 32MB Nokia 6600 ini mencatatkan angka penjualan secara global sebanyak lebih dari 150 juta unit Nokia 1200 adalah produk telpon genggam yang dirilis oleh perusahaan Nokia pada tahun 2007 lalu Nokia 1200 menjadi salah satu pilihan alternatif para pengguna future phone Meskipun memiliki fitur standar, namun ponsel ini disebut-sebut sebagai ponsel dengan daya tahan baterai yang sangat lama Nokia 1200 ini mencatatkan angka penjualan secara global sebanyak lebih dari 150 juta unit Nokia 321 Cos ini diperkenalkan pada tahun 1999 silam Dengan fitur standar untuk menelpon dan SMS-an saja Namun dikala itu, fitur SMS memang tengah digandrungi para pengguna ponsel Sehingga Nokia 3210 menjadi pilihan utama Selain itu, ponsel ini memiliki material bodi yang kuat dan memiliki cukup banyak pilihan warna Nokia 3210 Classic ini mencatatkan angka penjualan secara global sebanyak lebih dari 150 juta unit iPhone 6 dan iPhone 6 Plus adalah smartphone yang dilancang dan dipasarkan oleh Apple Inc. dan dirilis pada tahun 2014 Dengan teknologi yang jauh lebih modern bila dibandingkan dengan ponsel terlaris sebelumnya Menjadikan ponsel iPhone 6 dan iPhone 6 Plus ini satu-satunya ponsel terkini yang masuk dalam jajaran ponsel paling laris sepanjang masa iPhone 6 dan iPhone 6 Plus ini mencatatkan angka penjualan secara global sebanyak lebih dari 220 juta unit Nokia 1110 dirilis pada tahun 2005 dengan target konsumennya yaitu pengguna ponsel pemula Meskipun dibanderol dengan harga murah, namun ponsel ini sudah memiliki fitur-fitur yang dianggap sangat keren di masanya Seperti senter biotik, pegangan anti-slip dan debu, serta daya tahan baterai yang sangat awet Nokia 1110 ini mencatatkan angka penjualan secara global sebanyak lebih dari 250 juta unit Lagi-lagi beren Nokia menjadi ponsel dengan penjualan paling signifikan sepanjang masa Di peringkat pertama ini, Nokia 1100 menjadi rajanya Ponsel yang diperkenalkan pada tahun 2003 silam ini merupakan pendahulu dari Nokia 1110 Fiturnya pun serupa, yakni layar monokrom tanpa adanya kamera maupun konektivitas lainnya Namun ponsel ini juga memiliki bentuk yang ringkas Selain itu, mudahnya mengganti casing dengan pilihan warna yang beragam Membuat Nokia 1100 menjadi ponsel terlaris dengan angka penjualannya lebih dari 250 juta unit secara global Hingga saat ini belum ada brand yang mampu melampaui angka penjualan ponsel ini Nah, sahabat jadulers Itu dia diadatan ponsel jadul dengan angka penjualan terlaris sepanjang masa Jika sahabat jadulers punya cerita terkait ponsel-ponsel tersebut Jangan lupa komen di bawah ya Jangan lupa untuk terus dukung channel ini Agar kami dapat terus memberikan hiburan bagi sahabat jadulers semuanya Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton!